Saat ini bahan bakar minyak jenis Pertalite kembali menjadi perhatian publik. Setelah pemerintah kembali mengkaji aturan terkait distribusi dan penyediaan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang akan dituangkan pada revisi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014. Menurut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas, pembatasan bahan bakar minyak jenis Pertalite ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini tengah mengkaji aturan terkait distribusi dan penyediaan bahan bakar minyak bersubsidi. Aturan tersebut nantinya akan dituangkan dalam revisi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014. Oleh karena itu, masyarakat kini diresahkan dengan beredarnya isu yang semakin menguat terkait pembatasan Pertalite hingga penghapusan Pertalite. Isu pembatasan bahan bakar minyak jenis Pertalite ini mendapat tanggapan dari pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Agus Suyadno. Agus menilai kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi ini akan memukul daya beli konsumen. Dikarenakan konsumen yang selama ini memakai BBM Pertalite dan Solat harus bermigrasi ke BBM non-subsidi. Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas turut berkomentar terkait isu pembatasan Pertalite ini. Sehingga konsekuensi logisnya tentu saja mereka terpaksa pindah ke Pertamak. Karena Pertamak adalah yang agak lebih mendekati harga Pertalite. Dan itu kan berarti pengeluaran dari masyarakat jelas akan meningkat. Kalau pengeluaran dari masyarakat meningkat, lalu pendapatan tetap, maka berarti daya beli masyarakat tersebut akan menurun. Dan bila daya beli masyarakat menurun, maka kesejahteraan mereka juga akan menurun. Kalau kesejahteraan mereka menurun, maka tidak mustahil kesehatan mereka nanti juga akan menurun. Dan kalau kesehatan mereka menurun, maka prioritas mereka juga akan menurun. Dan kalau prioritas mereka menurun, maka prioritas masyarakat akan menurun. Prioritas prioritas bangsa juga akan menurun. Jadi dengan demikian, kita mengharapkan supaya persoalan ini akan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Anwar Abbas berharap pemerintah dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Memikirkan kondisi masyarakat bawah saat ini. Dan dapat memberi kebijakan yang tidak menimbulkan kontroversial. Sempat tidak merugikan masyarakat bawah yang masih banyak kurang mampu. Desi Awia, Yunus Prionggo, memberitakan dari Jakarta.